Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita sudah sampai pada malam 17 Ramadhan Mudah-mudahan segenap amal yang kita lalui, yang kita laksanakan Mulai dari awal Ramadhan hingga kini Allah berkenan mengijabah menerimanya Dan semoga ke depan kita diberikan anugerah oleh Allah Kesehatan dan istiqomah dalam keimanan Sehingga kita bisa menikmati ibadah-ibadah Ramadhan Sampai 10 terakhir dan berujung pada ampunan Allah SWT Sahabat Mugres yang dirahmati Allah Bila kita membeli sebuah perangkat Misalnya AC atau mobil atau laptop atau komputer Kita senantiasa akan diberikan dari pabrik adalah Sebuah manual book Sang penjual selalu akan menyertakan manual book Manual book ini dimaksudkan adalah Untuk memberikan panduan kepada pembeli Agar perangkat yang dibeli bisa terawat dengan baik Bisa digunakan secara maksimal oleh sang pembeli Analogi ini bisa kita kaitkan dengan eksistensi diri kita di dunia Kita diciptakan oleh Allah di dunia Dan Allah telah memberikan panduan bagi kehidupan kita Yaitu kitab suci Al-Quranul Karim Kenapa Allah menyertakan Al-Quranul Karim Seiring dengan diturunkannya Nabi Adam AS sebagai kholifa di bumi Apa pentingnya Al-Quran bagi manusia sebagai anak keturunan Nabi Adam Diharapkan dengan Al-Quranul Karim ini Manusia hidupnya bisa terawat di dunia maupun di akhirat Dan fungsi keberdayaan daya fungsionalnya menjadi maksimal Sehingga menjadi makhluk yang paripurna Yang banyak memberikan kemanfaatan di dunia kepada sesamanya Sebagaimana disampaikan di dalam surat Yusuf ayat 53 Yang saya kutip di awal tadi Sesungguhnya jiwa itu cenderung pada keburukan Kecuali jiwa atau nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Dan Al-Quran adalah rahmat dari Allah Di dalam surat yang lain yaitu surat Asyam ayat ke-7 sampai ke-9 Dijelaskan Dan demi jiwa menyempurnaan ciptaannya Dan diilhamkan pada jiwa itu Pujuroha keburukan Watakwaha dan kebaikan Wa'alhamah pujuroha watakwaha Kode aflaha man zakaha Sungguh beruntung Jiwa yang disucikan Yang membersihkan Dan Wa'kodokho ba man dasaha Dan sungguh celaka Jiwa atau manusia yang mengotorinya Dari ayat-ayat ini bisa dipahami Bahwa jiwa manusia punya kecenderungan untuk melakukan keburukan Dan punya kecenderungan untuk melakukan ketakwaan Al-Quran memberikan guidance kepada manusia Agar menjadi pribadi-pribadi yang paripurna Yang selalu membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya Karena kecenderungan manusia Untuk bisa berbuat pujur Dan bisa berbuat takwa Maka Allah menurunkan Al-Quran Sebagai hudalinas Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan Sebagai mana surat Al-Baqarah ayat 185 Di dalam bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran Sebagai hudalinas petunjuk bagi manusia Wabayi inati minal hudah Dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu Walfurqon dan pembeda Antara yang benar dan yang salah Antara yang batil dan hak Inilah fungsi Al-Quran bagi manusia Untuk itu Manusia harus mampu Memahami Al-Quran dengan baik Sebelum manusia mampu Memahami Al-Quran dengan baik Manusia harus mampu Membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Karena Al-Quran adalah Kitab suci Tidak sekedar pemahamannya Tidak sekedar petunjuknya yang bernilai Tapi setiap kandungan bacaannya Setiap huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan Karena itu Dengan konteks keadaan Di masyarakat yang semarak Dengan adanya Taman pendidikan Al-Quran Adalah sesuatu yang sangat positif Bagi manusia Dan anak keturunannya Dengan adanya TPK TPK ini Mengantarkan Anak-anak untuk Bisa mampu Membaca Al-Quran dengan baik dan benar Mudah-mudahan Yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Dan mudah-mudahan Anak didik kita semuanya Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Dan kemudian Bisa Memahami Al-Quran Dengan baik dan benar Sehingga Bisa tumbuh-tumbuh Pribadi-pribadi Yang Banyak memberikan kemanfaatan Pribadi-pribadi Yang paripurna Sebagaimana Disitir oleh surat Atin Akhiru kalam Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!